Di tengah pemulihan ekonomi Bali yang sedang berlangsung tekanan inflasi ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak berkualitas. Namun gebrakan pemikiran Gubernur Bali dalam menangani inflasi dengan penguatan penggunaan produk-produk lokal Bali mendapat acungan jempol. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho mengatakan Bali saat ini dalam tekanan inflasi dengan disumbangkan oleh kelompok volatile foods dan administrative prices masing-masing 17,71% dan 6,99% atau YOY. Paham akan kondisi tersebut Gubernur Koster menguatkan posisi produk lokal Bali dengan mengangkat garam tradisional dan penggunaan buah lokal Bali untuk industri di Bali. Ini sesuai dengan peraturan Gubernur Bali No. 99 tahun 2018 tentang pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal, serta surat edaran Gubernur No. 17 tahun 2021 tentang pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Ia terus berkomitmen dalam mengawal perkembangan inflasi dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. KPW BI Bali senantiasa bekerjasama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi khususnya dari sisi penyediaan, yaitu melalui peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan secara integratif dan masif. Dengan kebijakan yang telah dikeluarkan, Gubernur Koster mendukung upaya BI dalam menjaga produksi pangan ini. Selain itu, ada beberapa upaya yang secara intensif terus dilakukan, yaitu bersama TPID terus mendorong perluasan kerjasama antar daerah atau KAD, penyelenggaraan operasi pasar terhadap komoditas yang rentan gejolak inflasi, serta mendorong implementasi urban farming dan digital farming. Ketua IFB EC Bali, Ketut Dharma Yase mendukung kebijakan Gubernur Koster, terutama Pergub 99 tahun 2018 tentang pemasaran produk lokal disinergikan dengan industri. Minimal 30% industri menggunakan produk lokal Bali dalam menyajikan produk pangan di industrinya. Kebijakan ini sangat berpihak pada produsen lokal Bali sehingga industri pariwisata tidak mengalami kebuntuan dalam membantu masyarakat Bali sendiri. Begitu juga Pergub Bali No. 1 tahun 2020 tentang minuman distilasi khas Bali. Baginya merupakan suatu kebanggaan bagi pelaku pariwisata asal Bali menyajikan produk minuman distilasi lokal Bali pada tamu-tamunya. Apalagi IFB EC yang didalamnya terdapat asosiasi bartender yang memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan produk-produk minuman yang dikonsumsi tamu mancanegara. Dengan kebijakan tersebut, arah Bali bisa menjadi setara dengan 6 spirit yang ada di dunia. Cita Maya, Bali Post, melaporkan.